Nasib Zohri berbanding terbalik, misalnya dengan Fauzan Nur yang memenangi Komite Perlahian Kejuaraan Dunia Karate Internasional, ITKF di Praha, Republik Cezca, pada awal 2018 lalu I'm reading this, okay? I'm reading this Meski menyandang gelar juara dunia, kehidupannya sampai sekarang tetap miskin! Sialnya sampai sekarang tidak ada orang memberikan hadiah Tragisnya lagi, bukan hanya itu, bahkan saat Fauzan melamar jadi anggota Satpol PP di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pun ditolak Tidak ada pula TNI atau Polri, dan Kementerian atau BUMN, serta Pemda yang menawarkannya kerja Padahal juara dunia karate What the f**k? So, smart people! Kalau anda baca beritanya, saya mengatakan bahwa Zohri menang itu hanya kebetulan Cuma hoki doang, and I really mean it Dia menang itu cuma hoki, kebetulan, bukan karena yang lain Like, really, literally, kebetulan doang Okay, let's see this ya Buat bikin badan gue seperti ini, gue butuh modal Suplemen yang gue pakai itu harganya jutaan rupiah Dan suplemen yang terbaik yang gue pakai Supaya bisa nge-support badan gue Gue pergi ke gym, member gym itu mahal Jadi ada berapa member gym kalau gue kumpulin, kira-kira sebulan bisa 2-3 juta rupiah Dan bahkan bukan hanya member gym Kalau gue mau latihan dirumah, gue buat gym gue sendiri dirumah Dan gue buat gym gue sendiri dirumah itu habisnya sampe detik ini Sudah hampir 400-500 juta mungkin untuk bikin gym gue sendiri Karena gue mau yang terbaik yang terbaik untuk gue Untuk mendapatkan seperti ini Nah, ini juga olahraga loh Ini ada cabang olahraganya Binaraga, walaupun gue bukan binaraga Jadi jangan dibandingin sama binaraga Nanti binaraga lagiannya komplain karena gue sekarang Tapi itu hal yang penting Hal yang penting adalah Untuk mendapatkan sesuatu, gue perlukan itu Dukungan, uang, modal, dan sebagainya Tentu saja teman-teman juga Sekarang kita lihat Zori Zori itu sepatu larinya aja nggak punya Tinggalnya di rumah gubuk Makannya kurang Gisinya nggak terawat Suplemennya nggak ada Tidak diperhatikan sama sekali Kalau udah menang, baru dikasih semuanya Karena viral, kalau nggak viral ya... Ya nggak jadi apa-apa juga Seperti atlet karate tadi Makanya Susi Susanti Anaknya nggak jadi pemain bulu tangkis Tapi jadi sekolah aja Atau Vicky Dayat gue tanya Mau nggak jadi pemain bulu tangkis Nggak mau anaknya Jadi sekolah aja lah Kerja aja lah Atau jadi pengusaha aja lah Karena nggak ada masa depannya Katanya I don't know what you think Benar apa tidak But it is the fact Bahwa Yang membuat Zori menang Hanya kebetulan Hanya hoki Kebetulan Dia dikasih anugerah sama Tuhan Ke dia Tanpa dukungan apapun Dikasih genetik yang luar biasa Dan menang Now, can you imagine Kalau orang-orang seperti itu Didukung oleh pemerintah kita Dari awal ya Jangan sekarang Kalau sekarang udah telat Karena udah keluar kemana-mana Kalau nggak kasih dukungan Kan malu pastinya kan Yalah, malu lah Udah keluar kemana-mana Nggak didukung Malu Beli image sih sebenarnya But Kalau mereka dikasih dukungan Yang sempurna Akan ada berapa banyak atlet Di Indonesia yang bisa juara dunia I'm not talking about atlet doang Akan ada berapa banyak manusia-manusia Yang bisa jadi orang hebat Di dunia Dari Indonesia Well, you know what Nggak ada dukungan itu semua Nggak usah ngomong panjang lebar lah Gue dapet Melin Award Juara dunia Mentalis Terbaik di dunia 2011-2012 Ada orang yang tahu Ada dukungan dari pemerintah kita Seni sulap di Indonesia Di pegang sama gue loh Dapet penghargaan dari Indonesia No Mendingan gue bikin TikTok Nggak usah ngomong Can you imagine that? Orang-orang yang seperti itu Atau Lu jadi transgender lah Lu terkenal abis itu It's okay Because it's entertainment Dan kita memang suka ngeliat You know what, stupid entertainment It's very entertaining Ya kadang-kadang orang-orang seperti itu Lucu untuk kita tonton Tapi kadang kita lupa juga Kalau kita punya masa depan Di orang-orang seperti ini Seperti Zory dan lainnya You know what? this video is actually keresahan gua doang kenapa? karena beberapa hari yang lalu saya diundang oleh seorang general untuk memberikan semangat kepada artis layar di Indonesia kenapa? karena artis layar ini agak stress semuanya kenapa stress? karena mereka agak minder semuanya kenapa minder? karena mereka kurang peralatan semuanya dibandingkan dengan negara-negara lain tapi of course, sure mereka diharapin menang gimana caranya ya? kayak orang bina raga nggak dikasih protein nggak dikasih supramen tapi diharapin jadi gede badannya ya bisa sih makan tahu 6 kilo sehari but the.. wah.. see? saya ketemu dengan mereka ngobrol dengan mereka dan komplainnya hanya modalnya kurang dibandingkan dengan negara-negara lain Asian Games akan ada di Indonesia dan gua supportnya kalian tau nggak? saya tuh harusnya bawa obor di Asian Games it's not a joke beneran serius gua harusnya bawa obor dan sudah hampir deal cuma kemarin baru saja saya cancel atau saya tolak karena memberatkan memberatkannya adalah saya tanya, bajunya apa yang dipakai? mereka nggak bisa ngasih tahu saya bajunya apa karena dirahasiakan baru hari H dapet bajunya gua mikir dong ya kalau misalnya hari H terus gua lari terus di sini iklan semua dari depan, belakang, kanan, kiri iklan semua berarti gua iklan berjalan bawa obor gua nggak mengatakan itu benar gua nanya cuma nggak bisa dijawab jadi gua berhenti, gua cancel well, banyak uang yang didapat dari Asian Games for sure, iklan-iklan pada masuk dan uang itu of course digunakan pemerintah kita juga untuk memperbaiki kota Jakarta dan sekitarnya supaya kalau atlet-atlet dari luar ambassador from there bisa ngeliat indahnya kota atau negara kita but kalau kotanya bagus, atletnya kurang gizi isn't that bad? isn't that a shame? isn't that wrong? third of in Hmm -lak